Masih di Borgolur bersama saya Bang Jek Pantauan selanjutnya ini ada kasus narkotika di Jambi Lur perlu diketahui nih kita semua nih di Provinsi Jambi nih Nah Jambi nih sekarang kita berada di urutan ke 26 tentang kasus narkotika di Jambi nih Provinsi Jambi merupakan daerah lintas yang diapit dua provinsi Provinsi besar yakni Sumatera Utara dan Sumatera Selatan Dengan potensi besar jalur masuk untuk pengedaran narkoba nih Tak main-main nih Provinsi Jambi dalam kasus narkotika berada di urutan ke 26 di Indonesia Dan 62 persen penghuni lapas Provinsi Jambi merupakan narapidana yang tersandung kasus narkotika Bayangkan kita ada di urutan ke 26 di Indonesia Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Badan narkotika nasional Provinsi Jambi terus berupaya dalam memerangi narkotika di Provinsi Jambi Diketahui penghuni lapas di Provinsi Jambi dari 4.903 orang, 62 persennya merupakan napi narkotika Jalur masuk untuk pengendaran narkoba di Provinsi Jambi memiliki potensi besar dan tidak main-main Provinsi Jambi dalam kasus narkotika berada di urutan ke 26 di Indonesia Ketika ditemui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigchenpo Wisnu Handoko Mengatakan revalensi Provinsi Jambi sebesar 0,5 persen Yaitu urutan ke 26 dari 34 provinsi di Indonesia Namun potensinya besar dikarenakan daerah lintas dan jalur masuk ke Provinsi Jambi banyak Seperti jalur darat, air, dan udara Ada pergeseran modus operandi yang ada di Provinsi Jambi Kita lihat Provinsi Jambi diapit oleh dua provinsi yang prevalensinya besar Yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan Itu prevalensinya besar Kalau Jambi masih sekitar 0,5 Tentunya Jambi merupakan daerah lintasan Daerah transit yang tentunya ini tidak bisa main-main Jadi saya katakan prevalensi Provinsi Jambi itu masih berpisar 0,5 persen Artinya masih urutan 26 di 34 provinsi Tapi ingat, meskipun kita di bawah, tapi potensinya besar Kenapa? Saya katakan Provinsi Jambi di daerah lintasan Yang diapit oleh dua provinsi yang besar Sehingga kita jangan lengah Karena jalur masuknya banyak Barat, laut, udara, perairan, semuanya bisa masuk ke sini Sehingga kami mengajak Mengajak seluruh kompeten masyarakat Bersama-sama kami untuk perang melawan arp Iqbal Jik TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!